Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, gimana kepanangan hari ini? Pasti akan ada orang kakak sehat warahfiat Semangat belajar di rumah Anak-anak, kita mulai belajar lagi Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar Jangan lupa kita baca doa dulu Biar ilmu yang kita dapatkan hari ini Bermanfaat, barokah Di dunia wal akhirat Kita mulai belajar, kita mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW Al-Fatihah A'udhu Billahi Minashayyatun Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Udara, udara, hanya bisa dirasa udara, udara yang bergerak angin namanya. Terima kasih, kalian mengikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang sekarang berada di rumah, sedang dalam kondisi yang bahagia, sehat, dan selalu menjaga kebersihan diri. Nah, anakku hari ini kita bersama lagi untuk belajar di hari Senin. Kita akan belajar tentang apa? Yang pasti kita akan belajar masih tentang benda-benda dari alam. Apa saja ya. Nah, yang kemarin kita bisa memperhatikan video sebelumnya tentang benda-benda alam. Dalam hal ini, bu guru mungkin bisa memberikan contoh. Nah, di sini ada gambar. Masya Allah, gambarnya ya. Kalian bisa perhatikan, ada sepatu. Mana gambar sepatu? Oh iya, ini sepatu. Mana lagi? Ada pasir, ada batu, ada kayu, dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ternyata ada juga benda yang bukan termasuk benda-benda alam. Artinya yang disediakan oleh alam, tapi dibuat oleh manusia. Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian hari ini. Nah, sayang, semoga pekerjaan kita hari ini selalu diberkahi Allah. Menjadikan ilmu yang kalian dapatkan atau pengetahuan hari ini menjadikan barokah. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah sudah ya. Berarti basmala. Yuk kita baca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Kita apakan di sini gambarnya? Wah, ternyata disiapkan sama bukuru. Taraaa. Ada gunting. Sama apa lagi ya? Sama. Nah, ada lem. Ya, apakan. Ternyata kalian diminta sama bukuru untuk mengelompokkan benda-benda alam dan juga benda buatan manusia. Sekarang coba ditanya sama bukuru. Pasir. Nah, pasir itu, ayo kalau pasir yang warna hitam ya. Bukan pasir sintetis, tapi pasir yang warna hitam yang misalnya buat membangun rumah atau mungkin buat bangunan gedung-gedung yang tinggi. Itu siapa yang menciptakan? Allah apa dibuat manusia? Wah, pointer. Memang anak jempol dua muslima 17 ini ya semuanya jempol-jempol. Buatan ciptaan Allah. Nah, kalau misalnya ini majalah. Nah, di sini ada majalah ya. Kalian perhatikan ada majalah. Itu berarti ditanya sama bukuru. Buatan manusia apa diciptakan sama Allah? Wah, pointer. Dibuat sama manusia, bu Ningrum. Soalnya kan itu kertas. Kertasnya itu dibuat di pabrik. Jadi, itu termasuk buatan manusia. Nah, kalau ini galon. Galon itu bukan airnya ya, tapi galonnya atau botolnya. Nah, itu dibuat manusia apa diciptakan oleh Allah? Oh, karena ini dibuat di pabrik, berarti pabrik banyak yang bekerja di pabrik. Itu berarti buatan jempol, buatan manusia. Nah, untuk yang lainnya, kalian bisa bertanya sama orang tua kalian. Mana sih yang buatan manusia? Dan mana yang termasuk benda-benda alam? Kalian bisa gunting yang rapi. Guntingan yang rapi. Lalu, kalau sudah digunting yang rapi. Seperti ini, nanti kalian bisa menempelkannya sesuai dengan kelompok yang sudah disediakan sama bukuru. Ya sayang ya? Oke. Nah, bukuru sudah menyiapkan semuanya yang sudah digunting secara rapi. Nah, gunting yang sudah rapi sudah disiapkan sama bukuru. Termasuk, nanti kalian bisa menggunting. Ingat, kalian belajar menggunting sendiri. Mama, yuk didampingi putra-putrinya untuk bisa menggunting secara rapi. Ingat, karena kita bermain dengan gunting, usahakan untuk menggunakan secara hati-hati. Baik, di sini bukuru pegang pasir. Nah, seperti yang bukuru ceritakan, pasir itu ciptaan Allah atau buatan alam atau dari manusia. Nah, kalau yang ini manusia ya, benda buatan berarti manusia. Yang ini benda-benda alam, berarti pasir termasuk mana? Nah, dikasih lem dulu sama bukuru. Nah, sama bukuru dikasih lem ya. Yuk, yang mana? Apakah di sini? Nggak, bukan. Apa di sini? Ya, oke di situ bukuru. Kita letakkan secara rapi. Ya, secara rapi. Baik. Nah, selanjutnya kita ada air. Air, apakah dibuat oleh manusia yang kalian minum? Yang ada di sungai, di laut, termasuk air hujan, apakah itu buatan manusia? Nggak, apakah termasuk benda alam? Ya, termasuk benda alam. Kita bisa kasihkan lem di belakangnya secara merata, lalu kita tempel dengan rapi. Selanjutnya, coba bukuru ambil gambar yang lain ya. Nah, yang tadi. Nah, ini ada majalah. Yang kertas tadi ya, yang ada di percetakan. Berarti buatan apa? Buatan manusia. Kita letakkan di sini, sayang. Begitu seterusnya. Nah, itu yang kalian bisa lakukan atau kerjakan untuk hari Senin ini. Semangat. Anakku, sekarang kalian bisa melangkah atau kita bisa mengejarkan tugas selanjutnya yang dari bukuru. Tetap di hari Selasa, maaf, di hari Senin ini, ingat ya, di hari Senin ini, kalian punya permainan kedua. Nah, dari bukuru. Apa yang bermainnya ya? Kita akan bermain coret-coret dengan menggambar. Ya, seperti biasanya, kita baca Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Menggambar apa? Menggambar tentang benda-benda alam. Taraaa! Nah, kalau kalian mengerjakan dari yang sebelumnya, itu sudah tersedia gambar-gambar beraneka. Ada ragam contoh dari benda alam dan juga buatan manusia. Tapi, anakku yang soleh-soleha, kalian hanya memilih gambar yang dari benda-benda alam. Apa saja ya? Wah, lebih bagus dan lebih jemul dua. Akan dapat nilai tambahan dari bukuru. Bisa, kalian bisa menulis sama seperti tulisan yang ada. Kalian contoh ini. Seperti apa? Seperti ini. Kalian perhatikan. Nah, kalau tadi, masih ingat nggak apa yang termasuk benda alam? Hmm, pintar. Ada yang menyebutkan pasir ya di rumah ya. Ya, kalau tadi masih ingat ada gambar pasir, kita gambar gundukannya di sini. Wuuu, gambar gundukan. Guningrung, gambar gundukannya gitu. Iya, bukuru gambarnya seperti ini. Terus, aku boleh gambar yang lain. Boleh dong, sayang. Nah, bukuru kasih titik-titik. Ini pura-pura gundukan pasirnya banyak, sayang. Nah, terus nilai tambahnya apa, bukuru? Nilai tambahnya, bila kalian bisa meniru tulisan yang ada di sini. Nah, tulisannya yang ada di sini. Apa? Kalau kita lihat ada gambar pasir. Di sini tulisannya P, A, S, I. I-nya ada titik ya. R, pasir. Bu Ningrum atau bukuru, boleh nggak sih aku gambar yang lain? Wah, boleh sekali. Bahkan kalian gambar di sini lebih dari satu, malah lebih bagus. Jadi, kalian bisa penuhi buku gambar kalian dengan menggambar benda-benda alam. Itu permainan keduanya. Dari yang kalian bersama orang tua kerjakan di rumah. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Anakku. Kita bertemu lagi hari ini hari Senin ya. Kalau kalian masih ingat, kata belajar atau bermain dengan benda-benda alam. Nah, kalau yang tadi, di tugasnya nomor satu, kita mengelompokkan benda-benda alam. Nah, mengelompokkan benda-benda alam ya. Ada yang juga buatan dari manusia. Buatan manusia itu berarti yang biasanya cirinya dibuat di pabrik. Atau mungkin bisa di, apa, sama manusia itu sering dikerjakan sendiri sama manusia. Nah, tapi manusia tidak bisa menciptanya. Yang menciptakan itu Allah. Itu namanya benda alam. Makanya kita masukkan di kelompok benda alam. Ambilnya dimana? Di sini sayang. Nah, gambar ini nanti disediakan sama bu guru. Dan kalian ingat, menggunting dengan rapi. Karena kita bermain gunting, kalian harus selalu berhati-hati. Itu yang pertama tugas kalian. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan atau bermain yaitu menggambar benda-benda alam. Yang kalian contoh dari gambar yang tadi. Nah, gambar yang di sini. Bisa kalian cari gambar yang lain. Bu, aku mau gambar yang lain, bu. Misalnya gambar benda-benda alam itu contohnya api. Kemarin guru-guru menerangkan tentang api ya. Bu guru sebelumnya menerangkan tentang api. Boleh digambar api. Di situ mungkin digambar apinya yang besar. Gitu ya. Ditulisnya bahwanya api. Gitu ya sayang. Nah, itu tugas yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Yang hari ini, belajarnya sama guru yang diawali dengan bacaan Basmala dan diakhir dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bira-bira-bira-bira. Nah, untuk kita hari ini sudah selain kegiatan kita dengan doa penutup. Yuk, sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita belajar di hari ini. Jadi kan, kita tidak ada yang soleh-solehan. Imeh dirantukan menjadi ilmu yang manfaat. Bikir di dalam diri. Amin. Yuk, saya, kita angkat tangannya sama-sama. Duduk. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Doa kali luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.